Pak Jeje Rizal, Pak Mas Udda Dalhar, ada Ibu Kanya Kiara, ada lagi, ini siapa, Mas Firman Shah Rahman. Saya enggak lihat ini, belum ada videonya, jadi tua atau muda ini saya menyapanya. Ya, Alhamdulillah. Tapi, David, David. Halo. Mas Kaji. Halo, Mas Kaji. Halo. Saya malah belum Kaji. Ada Pak Samingan. Samingan, G? Ya, Pak Samingan. Ini dari, ada Bu Niken. Bu Niken, selamat pagi Bu Niken. Ya. Ada siapa lagi? Mas Faiz. Faiz. Oh, ini Mas Faiz. Faiz. Ada juga dari, siapa ini? Bu Anna, Nur Hastuti, Sudaria Zeng. Sudah berapa ini peserta kita yang gabung? 49. 49. Yang daftar 105 loh, Mas. Dari seluruh pelosok Lusantara. Jadi, lebih efektif juga ya. Akhirnya Musium Basuki bisa menyapa dari seluruh pelosok tanah air. Ini luar biasa. Ya, ada hikmah dibalik COVID-19 ya, Mas Mika ya? Semuanya pastikan ya. Saya juga menyapa lewat Musium Basuki Abdullah. Iya. Menyapa teman-teman. Menyapa teman-teman, iya. Biasanya menyapa mahasiswa yang sudah pulang kampung. Gak boleh pulang kampung kan sekarang? Iya, udah kemarin. Oh. Kemarin. Di rumah saja. Iya. Baik. Kita mulai aja. Nah, dulu. Saya mau menyapa yang dari di Zenwood. Sudah gabung atau belum? Mas Abi. Mas. 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 Setio, kembang sepatu, ya. Terima kasih. Sudah gabung. Ada Mas Kaji Habib. Bisa kita mulai? Atau masih menunggu? Bu Maifah? Ya. Mau dimulai sekarang atau gimana, Bu? Ya, boleh. Sekarang aja. Ya, udah jam 11.11 soalnya. Oke. Ya. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Maifah Salma, Kepala Musyum Basuki Abdullah. Dan yang terhormat kepada Bapak Mika Sesanto yang akan menjadi ketua diskusi pada hari ini. Dan yang terhormat, para peserta, para peserta yang hadir. Terima kasih, Bapak Ibu. Terima kasih sudah bergabung di kegiatan diskusi dari ini. Selanjutnya, saya akan membacakan rundown acara pada hari ini. Yang pertama adalah sambutan Kepala Musyum Basuki Abdullah. Yang kedua adalah pembacaan tata tertib diskusi. Dan yang ketiga adalah moderator membuka sesi diskusi. Yang keempat adalah pelaksanaan diskusi dan dilanjut dengan sesi tanya-jawab serta kesimpulan dan penutup. Kita mulai dengan acara yang pertama, yaitu sambutan Kepala Musyum Basuki Abdullah kepada Ibu Dr. Anda Maifah Salma. Kami persilakan. Terima kasih, Mbak Livia. Yang terhormat, Bapak Rahmat Budiman, Irjen Kemenlu. Yang terhormat, Ibu Darmastuti, Kepala Biro, Pengelola Istana, beserta jajarannya luar biasa. Mengikut sertakan seluruh jajaran. Yang terhormat, Bapak Jirizal dan Bapak Abi Kusno dari Direktorat Perlindungan, Direktorat Jenderal Kebudayaan. Dan pastinya juga yang saya banggakan, artis pada pagi hingga siang hari ini sudah jadi selebritis. Mas Dr. Mika Susanto, sebagai narasumber dari diskusi daring. Rekan-rekan seniman, pemerhati budaya dari seluruh pelosok tanah air, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dari berbagai macam instansi, yang berbeda instansi, latar belakang. Dan juga yang saya cintai, tim panitia yang sudah siapkan acara diskusi daring, dari persiapan hingga pelaksanaan pada pagi hingga siang nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi COVID-19. Bapak, Ibu, COVID-19 yang melanda secara global, tentu membuat rencana yang sudah disusun menjadi berantak. Begitu juga dengan Musium Basuki Abdullah. Sehingga Musium Basuki Abdullah memerlukan terobosan-terobosan, membuat rencana-rencana baru. Nah, kali ini salah satu kegiatan selama pandemi COVID-19 ini adalah diskusi daring. Banyak kegiatan-kegiatan kami, misalnya ada pameran secara daring, ada workshop secara daring, seminar kemarin. Ini yang kedua, Mas Dokter. Kegiatan kami. Dan nanti akan juga ada kegiatan penyeluhan kepada siswi, baik dari tingkat SD sampai dengan SMA, untuk menghilangi kebosanan mereka. Diskusi lelaki jaman now dengan tema lukisan figur perempuan karya Basuki Abdullah, koleksi Presiden Soekarno. Tema yang sangat menarik, yang menyimpan banyak misteri dan makna. Antara Pak Basuki Abdullah dan Presiden Soekarno, mereka saling mengenal dan memiliki banyak kesamaan. Pastinya ada kisah menarik di antara persahabatan keduanya. Dalam koleksi lukisan figur perempuan karya Basuki Abdullah yang menjadi koleksi Presiden Soekarno. Seperti potret wanita istri-istri Presiden Soekarno dan sejumlah perempuan tanda kutip tanpa busana. Kali ini, Mas Doktor akan mengupas dalam paparan diskusi secara daring dari pagi hingga siang hari ini. Tentunya diskusi ini akan hangat di tengah-tengah kita mengisi masa pandemi COVID-19. Kepada Mas Doktor Mika, saya atas nama pribadi dan atas nama Museum Basuki Abdullah, Direkturat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mengucapkan terima kasih atas kesediaannya sebagai narasumber. Kepada Ibu Putih dan jajarannya, terima kasih sudah bergabung karena memang koleksi Pak Bas ada banyak di koleksi di istana negara. Bapak Ibu peserta diskusi dari berbagai pelosok tanah air, terima kasih. Dan juga kepada tim panitia dari Museum Basuki Abdullah, Ibu Tuti, selaku ketua, dan teman-teman, saya mengucapkan terima kasih. Luar biasa mengisi waktu pandemi ini kita tetap berkarya, walaupun mungkin nanti ada kekurangan-kekurangan, namanya sistem daring. Mungkin ada sinyalnya yang lemah, tetapi tidak membuat kita menjadi lemah, tetapi kita terus semangat mengkobarkan seni dan budaya di Indonesia. Atas izin Bapak dan Ibu diskusi secara daring ini, saya biasa bisa dimulai dengan tema lukisan figur perempuan karya Basuki Abdullah koleksi Presiden Soekarno dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mayfa yang sudah membuka acara pada hari ini. Selanjutnya, sebelum masuk ke sesi diskusi, saya akan membacakan tata-tata diskusi. Yang pertama adalah, saat diskusi berlangsung, peserta diharapkan mematikan suara. Dan yang kedua adalah, ketika ingin mengajukan pertanyaan, peserta dapat mengajukan diri pada kolom chat terlebih dahulu, dan host akan memilih peserta yang akan mengajukan pertanyaan. Itu saja. Selanjutnya adalah membuka sesi diskusi oleh moderator kepada Bapak Dian Ardianto. Kami persilahkan. Terima kasih, Mbak Rivia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, teman-teman, untuk menyentifikasi diskusi ini. Pertama kali saya ingin mengucapkan salam budaya, selamat pagi dan berlangsung. Pertama kali kami ingin mengenalkan salah satu narasun kita, mungkin sebagian besar udah mulai berasa sangat mengenal beliau. Beliau adalah Dr. Mikael Susanto, salah satu pengajar dan sekaligus kepala jurusan tata pola seni di Kampus Institut Seni Indonesia di Jakarta. Pernah menjadi kurator istana kepresidenan, ataupun aktivitas di sini dengan kurator, pameran seni rupanya di banyak beredar di Indonesia. Pada dasarnya sesi diskusi ini adalah membicarakan kedekatan antara Bapak Skadula dengan Presiden Soekarno. Diketahui sendiri, dalam film dokumentarnya, Bapak Skadula mengakui hasil karya beliau mencapai Rp5.000 sampai Rp10.000 perangkatnya. Di antara yang bertema wanita. Di museum Bapak Skadula sendiri, koleksi wanita hanya sekitar kurang lebih 45 buah. kedekatan Bapak Skadula sendiri dengan Soekarno saya rasa cukup panjang dari awal pergerakan sampai dengan masa revolusi. Tentunya banyak kisah di baliknya. Sehingga perlu kita bahas atau kita diskusikan apa yang mungkin ada hal yang menarik di belakangnya. apalagi mereka mempunyai kegembaran atau kesukaan yang sama itu mengembar juga perempuan. pengkoleksi karya Bapak Skadula sendiri paling banyak disuruh juga dikoleksi oleh Bung Karno. Saya rasa ini menjadi hal yang menarik nanti untuk dibahas dalam diskusi ini. Untuk lebih meningkat waktu dan memberikan kesempatan yang lebih panjang lebar kepada Narasumber. Silahkan Pak Narasumber, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Dian. Selamat siang semuanya. Dan mungkin kalau ada yang kurang stabil sinyalnya, mohon maaf. Tapi moga-moga materi yang saya berikan juga bisa memberikan pencerahan maupun manfaat untuk semuanya. Saya ingin langsung mulai, karena slide-nya lumayan banyak. Jadi nanti kita diskusikan pasca presentasi saya. Baik. Berikut mulai. Gimana, Mbak? Oke, ini sudah kelihatan semua ya. Nah, yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa materi ini ketika saya dihubungi oleh pihak musim Basuki Abdullah lebih terkait dengan konsep tentang pisan perempuan. Karena selama tahun ini, kalau tidak salah, musim Basuki Abdullah ingin membahas masalah-masalah lukisan bertema perempuan. Nah, salah satu hal yang menarik di antara itu ketika saya pikir lebih lanjut, yakni tema-tema perempuan yang dikoleksi oleh Presiden Soekarno. Jadi itu menjadi keunikan tersendiri di samping karya-karya Basuki Abdullah yang ada di luar koleksi Presiden Soekarno. Dan kalau kita bicara mengenai koleksi Presiden Soekarno, tentu kajiannya jadi lebih luas, lebih kompleks, jelas. Dan hanya ketika saya membuat materi ini, ketika saya kaji lebih lanjut, ternyata memang lumayan panjang ceritanya. Kalau misalnya mau, ini bisa jadi satu buku tersendiri sebenarnya untuk museum misalnya. Baik, saya akan mulai dulu kisah tentang hubungan mereka, lebih kurang tentang kisah mereka yang sangat dekat. Jadi, pertama yang perlu kita pahami bahwa Soekarno sebagai kolektor tentu tidak sembarangan. Soekarno sangat bisa dinilai sebagai kolektor kelas dunia, karena dia tidak hanya mengoleksi karya-karya milik Indonesia, tetapi juga karya-karya kelas dunia. Itu banyak sekali. Soekarno sendiri mengoleksi karya seni sejak dia diasingkan di Bengkulu. Itu data terbaru yang saya temukan. Ketika di Bengkulu, beliau membeli karya-karya. Dan kemudian ketika pada masa Jepang, itu makin banyak koleksinya. Dan ditambah lagi ketika beliau menjadi presiden sampai tahun 1964, koleksinya selesai 1964-1963-1964, sudah tidak mengoleksi lagi. Jadi, kira-kira dari tahun 1940-1960, 20 tahun, beliau mengoleksi lukisan atau benda-benda seni. Nah, gambar yang saya ambil ini adalah salah satu contoh bahwa Presiden Soekarno sudah terjun tidak hanya menyukai lukisan dan kemudian membeli, tetapi beliau juga ikut serta melakukan patronasi, melakukan perlindungan, melakukan pelayanan bahkan kepada para seniman. Sampai misalnya datang ke ruang pamer untuk nonton, untuk membeli bahkan. Dan sampai kemudian ada sejumlah pameran yang dibuka oleh beliau sendiri. Jadi, ini menyebabkan seniman-seniman suka dengan kebiasaan Presiden Soekarno. Ini ditengarai karena memang tujuan dan cita-cita Soekarno sejak kecil memang ingin jadi pelukis. Kalau tidak jadi presiden, katanya dia mau jadi pelukis. Nah, karena memang takdir mengenagi beliau jadi presiden, maka kebiasaan dalam dunia seni akhirnya dilimpahkan lewat koleksi, lewat cara, dengan cara mengoleksi dan memberi perlindungan, memberi patronasi kepada para seniman. Itu salah satu di antaranya. Nah, yang tidak lupa juga bahwa koleksi yang dimiliki ini akhirnya memang dia diwariskan kepada kita semua rakyat Indonesia. Jadi, kita beruntung punya presiden seperti beliau. Kita mendapatkan warisan kira-kira 3 ribuan lah. 2 ribu sampai 3 ribu lah penukisan di luar. Di luar itu tentu saja ada patung, ada benda-benda seni yang lain. Nah, di antara 2 ribu sampai 3 ribu itu ada karya-karya Basuki Abdullah. Jadi, karya-karya Basuki Abdullah ini yang kemudian mewarnai hampir 10 persen dari koleksi lukisan Soekarno. Jadi, kita bisa bayangkan salah satu cara menghitungnya adalah melalui buku koleksi Bung Karno yang diterbitkan oleh China dan Jepang. Nah, yang ini kita bisa melihat betapa nama Basuki Abdullah itu menjadi nama pertama dan karyanya menjadi penghuni paling banyak. ini saya ambil data ini dari buku koleksi Presiden Soekarno yang diterbitkan pada oleh oleh Dula yang di di-editori atau dikompilasi oleh Dula lukis istana yang pertama. Ada 42 total lukisan yang masuk dalam buku itu. Selanjutnya editornya sendiri memasukkan karyanya jauh-jauh masih di bawah karya Pak Bas. Sehingga bisa dikatakan dalam buku yang pertama, kedua, dan sampai keempat itu Pak Basuki Abdullah yang paling banyak. Ini yang paling sedikit. Ini hitungan sembilan besar atau kira-kira yang di bawah ini masih banyak. Yang satu, cuma dua, cuma tiga. Kemudian di buku berikut yang disusun oleh Lemangpong, kita bisa melihat jumlahnya makin banyak ternyata. Jadi Pak Bas menempati peringkat pertama dari empat buku koleksi lukisan, karena buku kelima atau volume kelima itu patung di sini, patung dan keramik. Nah, ini bisa kita baca di sini. Sedangkan Lemangpong hampir separuhnya. Separuh ya. Separuh kurang bahkan. Harusnya 26 kalau separuh. Nah, ini bisa dibaca di situ. Bahkan Sujoyono cuma lima di buku koleksi Bung Karno versi Lemangpong. Nah, ini menandakan bahwa Pak Bas menjadi pilihan pertama dan tidak mungkin Soekarno tidak menyeleksi Perandula dan Lemangpong sebagai pelukis istana yang ikut menyusun buku koleksi ini tentu dipayungi oleh selera beliau. Ini bukti bahwa Bas Gatullah menempati kursi tersendiri di Mata Soekarno. Ini saya ambil dari materi yang saya buat, saya teliti pada saat saya tesis S2. Jadi, tesis S2 saya kebetulan judulnya Sejarah Koleksi Presiden Soekarno. yang kemudian menjadi buku judulnya Bung Karno kolektor seniman, eh, kolektor dan patron senilupa Indonesia. Nah, ini gambaran betapa nama Bas Gabilah menjadi penting di Mata Soekarno. Yang berikutnya, yang juga menarik sebelum kita masuk ke wilayah yang lebih besar, adalah kita perlu mengenal dulu selera Presiden Soekarno dalam konteks benda seni. Jika hari ini saya membuat skema ini, itu kaitannya lebih pada melihat Soekarno dari aspek selera benda seni yang di koleksinya. Jadi, ini kita bisa pecah misalnya selera Soekarno itu sebagai pribadi dan sebagai figur publik, itu dia menyandang kedua, dua-dua peran. Dua peran itu dalam satu personal. Nah, di sini kita bisa lihat betapa figur sebagai presiden, pejuang, maupun arsitek bangsa akan menurunkan beberapa contoh lukisan atau karya-karya koleksinya dengan tema-tema khusus di sini. Ada potret pahlawan atau lukisan ada, kemudian sebagai presiden dia mengkoleksi hasil-hasil lawatan di luar negeri, ada juga potret diri dia sebagai presiden yang kemudian ada yang dikoleksi sendiri, yang sekarang salah satunya karya Lemangfong yang seringkali dipakai background oleh Pak Jokowi, nah itu salah satu peninggalan beliau. Kemudian juga ada potret diri yang diberikan kepada tamu negara. Jadi oleh-olehnya kadang-kadang juga ada potret Presiden Soekarno yang diberikan kepada tamu negara. Kemudian juga sebagai arsitek bangsa, artinya dia memikirkan bagaimana bangsa ini bisa diimajinasikan secara ideal melalui lukisan. Nah ini contohnya adalah lukisan-lukisan yang berpengaruh pandangan alam, spiritual, atau kehidupan sehari-hari dan mitologi nusantara. Nah sedangkan sebagai individu yang lepas dari selera sebagai seorang figur publik, ya ini ada contohnya adalah misalnya dia kalau sebagai laki-laki ya tentu saja ada dia menyukai perempuan. Saya tidak bilang kalau laki-laki menyukai laki-laki itu ya. Tapi kita tidak pernah tahu persoalan bahwa figur laki-laki juga ada sebenarnya di dalam koleksi Soekarno. Nah sedangkan sebagai anak beliau juga mengoleksi sejumlah lukisan yang berfitur ibu Ayu Nyoman Rai yang melahirkannya dan beberapa lukisan yang terkait dengan tema-tema kasih sayang yang menyusui anaknya itu. Sedangkan sebagai suami tentu menurunkan lukisan-lukisan potret 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 para istri kebetulan saja yang saya temukan di sini masih tiga potret istri. Sebenarnya ada yang lain cuman saya belum berani mengatakan secara gamblang karena saya belum pernah melihat secara langsung masih dalam format clipping yang rusak gambarnya gitu jadi saya tidak berani memastikan bahwa itu karya Basku Abdullah yang asli misalnya dan sebagainya. dan sebagai intelektual tentu saja beliau berperan juga untuk mengoleksi karya-karya yang mengaitkan diri dengan perkembangan seni di darat atau di Eropa di Amerika jadi ada sejumlah lukisan-lukisan yang bisa dikaitkan dengan perkembangan yang ada di Eropa nah ini ini gambaran betapa kayanya selera Soekarno tidak hanya terfokus pada satu tema saja nah ada pun di dalam skema ini teks-teks yang saya besarkan ini adalah terkait dengan pembicaraan kita nanti jadi ada sejumlah tema perempuan khususnya karya Baswika Abdullah gitu selanjutnya saya ingin juga memberikan satu informasi bahwa hubungan antara Bung Karno dan Baswika Abdullah itu ternyata dari bukti yang saya temukan ini sudah berlangsung sejak tahun 30-an jauh sebelum diasingkan yang sebelah kanan dulu ini yang paling tua saya ambil dari buku Pak Agus Darmawante ini surat khusus Soekarno kepada Baswika Abdullah jadi surat ini sulit saya baca karena reproduksinya kecil dan hampir kalau saya gedein pecah dan tidak bisa dengan mudah dibaca antara menggunakan bahasa Indonesia campur bahasa Belanda nah ini ini langsung ada di sebelah kanan eh kiri atas pojok surat yang sebelah kanan ini ada tulisan Insinyur Soekarno dan sebagainya sedangkan sebelah kiri adalah surat Soekarno kepada temannya Tuan Danjonya Hasan yang membicarakan tentang lukisan Soekarno surat ini masih ada kalau tidak salah di salah satu teman di Malang di Jawa Timur dan saya kebetulan juga diberitahu ada surat semacam ini dan ini membicarakan memang secara khusus lukisan Basuki Abdullah yang mau atau diminati oleh Soekarno tapi sudah dimiliki orang lain jadi dengan cara menulis surat beliau ingin sekali mendapatkan lukisan perempuan sebenarnya lukisan kalau tidak salah lukisan potret Nyonya Hasan jadi betapa seorang presiden saat itu dengan mati-matian untuk mendapatkan lukisan meskipun caranya harus dengan penulis surat minta kepada para pemiliknya untuk bisa dia koleksi nah ini contoh potongan surat yang diberikan oleh Presiden Soekarno nah artinya dari proses ini kita bisa melihat bahwa hubungan Soekarno yang sudah terjalin sejak tahun 30 kemudian terpisah karena pengasingan proses pengasingan perjuangan kemudian bersambung lagi pada tahun 42 pada masa pendudukan Jepang Bung Karno kemudian meminta tolong Pak Nd. Basuki Abdullah untuk bisa ikut membantunya di Pusat Tenaga Rakyat di Putra lembaga 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 yang didirikan oleh Soekarno dan kawan-kawan itu dan kemudian bisa terus-menerus berhapap menjalin pertemanan dan justru karena pertemanan itu Soekarno mendapatkan satu semangat untuk bisa menghidupkan kebudayaan di sektor apapun bisa seni rupa bisa di seni pertunjukan maupun media-media lainnya jadi Bung Basuki Abdullah pernah menjadi salah satu guru mengajar menggambar di lembaga tersebut nah itu hubungannya sampai sedekat itu dan bagi Bung Karno hubungan dengan seniman pada masa Jepang itu menyebabkan dia bisa mendapatkan karya-karya yang berkualitas tinggi karena dengan begitu dia dekat dan kemudian dia bisa melakukan negosiasi entah negosiasi harga atau negosiasi kepemilikan dengan demikian tahun 42 sampai 45 itu seperti Soekarno seperti mendapatkan lahan yang luas untuk bisa memilih memilah dan kemudian menjadikan beberapa karya itu menjadi miliknya itu contoh betapa Bung Karno bisa memanfaatkan posisinya untuk bisa menyelamatkan aset tanusa kita saya tidak yakin kalau misalnya tidak ada Soekarno karya-karya hebat para seniman kita bisa selamat dan kita bisa lihat sampai hari ini contohnya nah sambil sambil kita masuk ke ruang ruang-ruang kakaryaan kita juga perlu melihat hubungan Soekarno dengan Basuki Agula itu juga sangat jauh dekat sekali meskipun kita sudah mendapatkan informasi tentang foto-foto ketika Soekarno mengunjungi pameran Basuki Agula baik di Hotel Desines maupun di tempat yang lain Soekarno itu juga pernah ke Jepang untuk menghadiri pameran lukisan pameran tunggal lukisan Basuki Agula dan Basuki Agula juga diundang dalam pertemuan rapat kenegaraan gitu ya ini ini foto yang saya ambil juga dari buku Pak Agus Dermawante ini membuktikan bahwa Basuki Agula meskipun dia tidak punya jabatan apapun dia menempati posisi yang lumayan intim lumayan bagus di mata Presiden Soekarno nah sekarang kita memasuk ke lukisan tema perempuan jadi ketika saya lihat dari dua buku yang dibuat oleh Dulah dan Le Mangfong plus sejumlah koleksi yang saya temukan dalam proses penelitian maka ada sejumlah tema yang kita bisa sebut kita bisa ketahui ada ada enam diantaranya yakni potret para istri kemudian mitologi Nusantara ini perempuan pahlawan ini saya coret karena ini perlu jadi perhatian kita bahwa potret pahlawan itu sudah ada sejak zaman Presiden Soekarno meskipun tidak di koleksi belum saya temukan koleksinya yang ada adalah potret pahlawan yang berjenis kelamin laki-laki tapi bukan Basugabula juga nah kemudian yang ketiga ini adalah potret perempuan Nusantara diantara Jawa dengan Busana Jawa dan Bali atau Penari kemudian ada potret perempuan non-Nusantara ini dari luar negeri kemudian juga ada perempuan potret perempuan dan aktivitasnya ini berbeda tidak merupakan potret full tubuh perempuan tapi dia melaksanakan aktivitas kesaharian dan yang terakhir adalah perempuan tanpa Busana mari kita cermati satu persatu nah ini adalah contoh salah satu potret para istri itu nah yang pertama tentu aja yang terlacak disini adalah potret Fatmawati dari sejumlah dari sejumlah temuan foto saya mendapati setidaknya tiga ini yang melukiskan potret Fatmawati Ibu Fatmawati salah satu diantaranya ketika Fatmawati dilukis secara langsung di kalau tidak salah ini di Jalan Sriwijaya sekitar tahun 50-an tahun 60-an jadi ini foto yang saya dapatkan dari Yayasan Bung Karno dan karya karya yang jadi itu sebelahnya ini yang ada di tengah-tengah ini sekarang ada di tangan Mas Guru Soekarno Putra Nah ini bisa kita kita jadikan sebagai cara untuk melihat betapa Pak Pes langsung masuk ke wilayah wilayah internal keluarga untuk melukis dan memang biasanya seperti itu sedangkan karya yang di atasnya ini karya yang legendaris yang kita tahu ada sejumlah hal yang menarik untuk dibahas di dalam lukisan bufat yang berlatar belakang laut atau pantai ini ini gambaran ketika Fatmawati sedang berada di tengah di pinggir laut atau di pantai dan kemudian seperti menunggu kedatangan Soekarno dan sebagainya jadi sebagainya sedangkan yang di sebelah kanan ini Fatmawati dalam forma performa sebagai ibu negara yang sudah ini kisaran tahun tahun 70-an 70-an nah ini saya dapatkan dari salah satu clipping yang sempat mencatat tentang koleksi Soekarno yang bergur Fatmawati ini gambaran tentang satu istri kemudian juga ada istri yang lain yang juga dilukis oleh Pak Bas yakni Ratnasaridewi nah ini ada foto yang saya kira teman-teman kalau foto sebelah kanan ini sudah pada tahu ini beredar di mana-mana dan sebelah yang menarik kan karena di belakang mereka ada karya yang masuk ke buku Lemangfong jadi buku Dulah belum ada Ratnasaridewi jadi otomatis kita akan mendapati foto karya Pak Bas yang bergambar Ratnasaridewi tengah apa ini duduk lelesen duduk santai duduk santai di atas sofa itu dimuat di buku Lemangfong karena buku buku koleksi Soekarno yang versi Lemangfong itu memang digagas atas bantuan Ratnasaridewi dan dicerak di Jepang dan itu memberikan satu informasi bahwa buku buku koleksi Soekarno itu tidak sepenuhnya menjadi buku seni sebenarnya karena buku Lemangfong maupun buku Dulah itu orientasinya tetap pada orientasi politik jadi politik rayuan jadi kalau misalnya kita melihat Dulah itu sebenarnya rayuan Cina untuk mendapatkan perhatian Soekarno dan yang Hersi Lemangfong juga perhatian Jepang ketika sudah memasuki wilayah politik yang pada saat itu Jepang sedang dalam proses negosiasi untuk menurunkan apa menurunkan hasil pampasan perang jadi Indonesia berhak atas pampasan perang dari Jepang dan kemudian Jepang perlu untuk mendapatkan apa apa semacam imbalam dalam tanda petik misalnya orang Jepang harus mengerjakan proyek pembangunan hasil pampasan perang tahun 42 45 itu bagian dari rayuan bagaimana mereka mendapatkan proyek pengerjaan pada saat itu buku koleksi Soekarno versi Lemangpong itu menengarai kedekatan beberapa pengusaha itu dengan Soekarno lewat Ratna Saridewi itu cerita tentang pergolakan politik dibalik pembuatan buku itu salah satu nah Ratna Saridewi ternyata pernah menjadi model setidaknya empat kali karena masih sangat mungkin di luar ditemukan lukisan Ratna Saridewi karya Basuki Abdullah ini dalam beberapa format penampilan dan pakaian yang bervariasi pakaian Jepang kimono pakaian India dan pakaian Nusantara dikurang seperti seperti kebaya nah ini sama-sama bagus semua dan cantik-cantik semua nah istri berikutnya yang juga dilukis oleh Pak Bas adalah Hartini ini bisa dilihat dari tiga atau empat ya satu dua tiga empat lukisan tentang Hartini yang dibuat oleh Pak Suki Abdullah sekali lagi masih mungkin ditemukan beberapa lukisan di luar atau dimanapun tentang mereka bertiga jadi Hartini ini kan lebih sering tinggal di Istana Bogor dan kemudian beberapa kali dilukis oleh Pak Bas saya sendiri masih belum pernah melihat langsung sebenarnya tiga atau empat lukisan ini karena sementara ini saya juga tidak tahu lokasi karya ini dimana muka-muka nanti teman-teman yang tahu bisa menginformasikan lebih lanjut karena penting buat saya misalnya untuk melihat langsung supaya bisa mendengarai persoalan visualisasi maupun teknik maupun nilai-nilai lain yang mungkin bisa ditelak lebih lanjut ketika kita melihat lukisan aslinya langsung di lokasi kalau lihat foto ini rasanya masih ada yang kurang bisa ditemukan apalagi untuk karya yang di foto itu sedang dilukis oleh Pak Bas sendiri jadi yang foto kiri atas itu saya sendiri belum pernah mendapatkan image berwarna dari lukisan tersebut selain para istri kita bisa menemukan juga lukisan di grup perempuan yang terkait dengan mitologi cerita rakyat di Nusantara nah ini tiga ini diantara yang sangat populer sangat terkenal dan banyak sekali di Google mohon hati-hati teman-teman yang ingin mengambil image di Google karena banyak yang sudah mereproduksinya sekian ribu bahkan sekian ratus atau sekian ribu kali dilukis ulang oleh pelukis-pelukis dari manapun juga bahkan saya sendiri dulu pada saat SMA belajarnya adalah menyontoh lukisan Pak Bas untungnya lukisan saya sendiri masih ada di rumah jadi tidak saya unggah ke Youtube jadi tidak mungkin ada lukisan saya di Youtube terutama yang bergambar Gadot Kaca Pergiwa-Pergiwati ini sebelah kiri jadi ini kisah tentang Gadot Kaca dan anak-anak Arjuna yang sekarang masih ada di Istana Presiden dan yang pertama ini adalah kisah tentang Nyiroro Kidul Nyiroro Kidul Nyiroro Kidul sendiri dilukis setidaknya oleh Mas Yuki Abdullah enam kali meskipun di antara lima yang lain itu mungkin tidak di koleksi oleh Presiden Soekarno namun yang justru paling menarik menurut saya justru yang ini yang penting karena konon menurut kisah yang dituliskan oleh Agustin Mawante lukisan Mas Yuki Abdullah bertema Nyiroro Kidul ini dibuat dengan kesungguhan yang luar biasa sampai beliau sendiri juga bertapa di Parangkusumo untuk bisa menemui dalam tanda petik saya juga tidak tahu konsep menemui itu dan kemudian dia bisa berhasil melukis Nyiroro Kidul sedemikian rupa ada yang mengatakan wajah Nyiroro Kidul yang versi tanpa mahkota ini ini versi tanpa mahkota karena kelukisan yang lain itu bermahkota dan naik kereta biasanya kereta kencana ataupun di laut tapi tetap formasinya sebagai ratu ini yang tanpa mahkota ini ada yang mengatakan mirip Bume Gawati ada yang mengatakan mirip siapa dan kalau misalnya rekan-rekan punya kesempatan melihat langsung lukisan ini disini di sisi kiri bawah tepatnya di bagian bagian paha itu paha Nyiroro itu sebenarnya ada cat yang agak menonjol jadi lukisan ini dulu ada sosok laki-lakinya yang sedang menyembah jadi kalau ditelusuri langsung lewat lukisan aslinya dilihat dari samping itu kelihatan bahwa disitu ada seorang laki-laki yang sedang menyembah Nyiroro Gidol entah siapa beliau siapa dia Pak Bas belum pernah menulis ataupun menyatakan kepada siapapun tapi paling tidak itu menjadi satu pekerjaan kita sebenarnya untuk bisa menelisir lebih jauh apakah itu adalah Sri Sultan atau itu siapa juga kita tidak pernah tahu sedangkan yang sebelah kanan ini adalah lukisan Basuki Abdullah berjudul Joko Taruf jadi lukisan Joko Taruf dan Kaduk Kocok dan Pergiwo Pergiwati ini dipasang berhadapan di istana dulu pada saat Soekarno memasangnya karena ukurannya sama disesuaikan dengan dinding yang ada di istana Merdeka jadi Merdeka atau negara saya lupa kayaknya di istana Merdeka jadi karena sama jadi orang bisa melihat 180 derajat bisa membalik sana-sini bisa melihat lukisan yang indah dan yang jadi seringkali jadi guyonan juga ini ini Joko Taruf mencuri pakaian bidadari tapi bidadaranya cuma 6 padahal dalam cerita ke-7 ini siapa yang ambil satunya itu seringkali jadi yang unik di antara kita para pengunjung nah jangan-jangan antara Pak Tas dan Bung Karno memang sengaja menyusun cerita segikian rupa supaya kita sendiri mendapatkan misteri dibalik hilangnya satu perempuan disana ya itu contoh menarik untuk dibicarakan lagi nah berikutnya adalah perempuan Indonesia figur perempuan Indonesia nah ini banyak sekali model lukisan semacam ini baik di buku yang sudah dibuat oleh Dullah maupun yang tidak masuk buku tersebut ini di antaranya ada yang menggunakan cat minyak kanvas dan ada pula yang menggunakan arang atau pastel di kertas nah foto yang di bawah bagian bawah itu adalah salah satu foto yang saya dapatkan ketika Pak Tas melukis Gusti Nurul Gusti Nurul dari Romangku Negoro sebelum nah karya ini kalau tidak salah pasti ada di Istana Bogor kalau tidak salah nah ini dilukis pada saat itu jadi ini foto asli yang saya dapat dari buku tentang Gusti Nurul nah ini bisa dilihat bahwa proses melukis yang dilakukan Pak Bas sungguh steril berbeda dengan para pelukis-pelukis hari ini yang kadang-kadang asal pakai-pakaian saya juga tidak tahu apakah Pak Bas ini juga sedang melakukan pencitraan kalau sedang dipoto dia menggunakan pakaian ala dokter gitu tapi sepanjang saya mendapatkan foto ketika Pak Bas melukis pada tahun 42 sampai tahun ini 42 itu foto yang saya dapat dari majalah Jawa Baru yang diterbitkan oleh Jepang itu ketika Pak Bas masih muda dan sampai foto ini atau foto-foto yang diberikan oleh keluarga itu Pak Bas rata-rata menggunakan pakaian ala dokter jadi saya kira ini bukan pencitraan karena ini kebiasaan Pak Bas seperti itu meskipun di foto yang satu lagi ada ketika beliau membuat sketsa di luar ruangan di lapangan itu dia menggunakan kaos ataupun jazz rileks dan melukis itu contohnya dan ini ada beberapa figur perempuan yang notabene rata-rata menggunakan model jadi ada model yang bisa ditemui seperti yang diskusi kemarin yang dilakukan di Musim Bas sekat-rata juga modelnya figur publik selain tentu saja figur yang tidak terkenal yang lain adalah perempuan Thailand jadi ini beberapa tema perempuan yang berbasis kudayaan Thailand atau pakaian-pakaian Thailand juga di koleksi oleh Presiden Jukar kemudian juga ada perempuan berbusana non-nusantara seperti halnya yang kita lihat ini ada empat atau salah satu di antara yang tengah tadi sudah saya unggah di apa figur istri salah satu istri Tanah Saridin ini nah karya karya Pak Bas yang paling kanan ini yang paling kanan berbusana seperti busana timur tengah atau India ini atau di antaranya itu ini sering juga dibawa ke ke tempat di mana beliau tinggal jadi lukisan gadis India ini yang kanan ya bukan yang tengah itu pernah saya saya dapat fotonya ketika di display di istana Jogja jadi ada foto foto karya ini di dinding di istana Jogja tahun 49 jadi muncul di sana juga dan yang lain adalah perempuan dan aktivitasnya ini ini bagian dari upaya Pak Bas untuk mencatat entah peristiwa sehari-hari yang sifatnya lucu entah peristiwa yang sifatnya terkait dengan aktivitas tradisi Nusantara yang dia lukiskan untuk keperluan yang mungkin berbeda dengan lukisan-lukisan lainnya ini ada gadis yang sedang membatik ini tidak ada di buku koleksi Soekarno yang membatik Nah ini salah satu Nah berikutnya ini semoga puasa kita enggak batal ya teman-teman tapi niat yang bagus itu biasanya di restuyol dan segala moga-moga Nah ini saya membagi lukisan bertema perempuan tanpa busana itu menjadi dua yang pertama adalah lukisan perempuan tanpa busana yang sifatnya tunggal jadi Pak Bas itu seringkali melukis dua jenis itu sedangkan yang tunggal ini pun biasanya ada yang full body ada yang setengah badan yang setengah badan biasanya dilukis di kertas atau di kanvas yang lebih kecil sedangkan yang full body ini biasanya lebih dari satu meter ya modelnya juga ada seringkali enggak mungkin enggak pakai model Pak Bas itu karena kalau enggak pakai model biasanya anatominya masih ada bermasalah di satu titik tertentu salah satu yang saya kenali adalah yang lukisan sebelah kanan atas yang ada perempuan telanjang di tepi pantai ini ini adalah modelnya adalah seorang bintang film ini adalah baby huai huai ya baby huai bukan namanya pun ini adalah salah satu bintang film yang dianggap mewakili apa ya bintang film seksi pada tahun 50-an sedangkan yang lain saya belum tahu siapa mereka modelnya dan ini ini kalau dilihat dari segi teknik puncak-puncak kemampuan untuk melukis anatomi itu ada pada lukisan anatomi tanpa busana ini karena sulit sekali untuk mencapai kualitas anatomi dalam sebuah gambar itu dengan baik karena persoalannya kadang-kadang ada lemah di garis garis tubuhnya yang kadang-kadang juga tidak sesuai ada juga yang pelukis-pelukis yang lemah di warna jadi ada pelukis yang secara anatomi benar tapi ketika masuk ke warna dia kadang-kadang lukisan itu tidak berdarah rasanya tidak ada darahnya pucat atau mentah Pak Bas itu bisa menggabungkan itu meskipun kadang-kadang ada lukisan yang tidak sempurna tidak ada masalah kadang-kadang misalnya payudaranya terlalu gede atau tidak mungkin payudaranya menjadi seperti itu ketika dia duduk atau ketika dia tidur tapi melalui lukisan tanpa pusana ini mereka bertemu jadi antara Bas Gatula dan Bung Karno ini bertemu disitu mereka banyak sekali berselorok atau berdiskusi semacam itu yang kemudian melahirkan banyak karya-karya lukisan tanpa pusana nah kalau kita lihat ini adalah versi yang tidak sendiri tidak tunggal biasanya yang tidak tunggal itu diselingi dengan lukisan pemandangan alam sebagai latar belakang seperti halnya tadi lukisan Jokotarup Jokotarup dengan dua lukisan ini adalah satu genre untuk memperlihatkan betapa perempuan Indonesia dan alamnya itu menjadi seperti surga bagi banyak orang di luar negeri sana jadi 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 ada banyak ada banyak perset interpretasi dalam melihat lukisan perempuan walaupun lukisan lukisan pemandangan alam ketika disatukan jadi satu jadi kalau klasifikasinya lukisan pemandangan alam ini juga masuk tapi kemudian ketika lukisan itu bergenre perempuan tanpa pusana juga masuk jadi lukisan semacam ini bisa ditempatkan di mana-mana nah ini salah satu creeping yang saya temukan pada saat proses perkarya melukis wanita tanpa pusat ada kisah dibalik mereka berdua di keluarga mereka ini bisa bisa dijadikan satu informasi aja bahwa Nataya pun yang orang pahilan yang apa ya yang biasa melihat kehidupan kosmopolitan seorang pelukis internasional itu juga masih merasa cemburu kalau melihat lukisan suaminya melukis telanjang jadi memang kalau melukis telanjang biasanya di kamar yang sudah ditutup tidak boleh dilihat kadang-kadang juga pernah suatu kali Bung Kano juga meminta Basuki Abdullah untuk melukis telanjang di istana juga jadi itu kisah-kisah semacam itu antara ada dan tiada tapi dalam buku Pak Agus Dermawan pernah diceritakan semacam itu ini menjadi satu apa ya imbuan kisah-kisah dibalik lukisan-lukisan telanjang atau tanpa pusana yang dimiliki oleh Presiden Soekarno nah ini salah satu di antara lukisan Basuki Abdullah di antara lukisan-lukisan telanjang lain yang dimiliki oleh Soekarno jadi lukisan Bung Karno di foto yang kanan atas itu ada di bagian bawah dari kiri kita hitung satu nomor dua dan tiga dua tiga empat yang paling bawah jadi yang tengah bawah itu lukisan Basuki Abdullah di antara lukisan telanjang karya lukis-belukis asing yang ada di istana Bogor jadi dalam hal ini kita bisa mendapatkan informasi bahwa jumlah lukisan telanjang koleksi Soekarno itu kira-kira ya ada lebih dari seratus buah jadi bisa dibayangkan seperti apa nah ini adalah foto yang paling bawah kiri itu adalah foto yang saya ambil dari majalah Tempo yang sempat memotret tempat-tempat tidur Bung Karno jadi diberi latar lukisan perubahan telanjang jadi alasannya banyak jadi satu wujud selera pribadi yang kedua tentu saja pengarumatan kepada kecantikan nah yang ketiga ini adalah cara Bung Karno untuk melakukan negosiasi dan sosialisasi ketika misalnya terhambat dalam proses rapat-rapat dengan para pejabat atau rapat-rapat dengan para pimpin negara lain jadi biasanya kalau sudah deadlock gitu Soekarno menghentikan menghentikan proses rapat gitu dan kemudian dia mengajak mengajak petamunya keliling istana dan kemudian melihat dia lukisan nah semacam ini sampai juga ke lukisan perempuan telanjang jadi karena urusannya kadang-kadang laki-laki sama laki-laki ya tentu saja punya punya kaitan yang apa ya ter ter apa terfasilitasi dengan lukisan-lukisan semacam dan yang keempat tentu saja alasannya adalah peningkatan status peningkatan status ini yang saya maksud adalah bahwa Basuki Abdullah tidak atau maaf Bung Karno Bung Karno lebih banyak mengoleksi lukisan itu sebagai sarana untuk menyediakan dirinya sebagai bagian dari personal yang punya selain kepedulian kebudayaan terhadap kebudayaan juga untuk menaikkan status dia di mata pemimpin negara lain karena lukisan itu menjadi penanda bahwa pemimpin negara itu mampu memfasilitasi berbagai macam hal termasuk bidang kebudayaan karena dengan cara memperlihatkan kebudayaan maka dia punya posisi yang jauh lebih baik daripada pemimpin yang tidak mempergadikan urusan kebudayaan jadi tidak cuma terang dan politik ataupun urusan-urusan ekonomi tapi juga memperlihatkan dirinya sebagai orang yang punya adab punya etika punya selera yang baik terhadap karya seni atau estetika ataupun dengan peradaban kebudayaan jadi ini sarana bagaimana lukisan pun bisa memperlihatkan status seseorang mungkin teman-teman bisa dibayangkan kalau ada rumah besar seperti istana kemudian di dalamnya cuma ada dinding yang diisi dengan foto-foto print-print kertas biasa tidak bisa saya bayangkan itu sebagai seorang yang punya kualitas hidup yang tinggi sebenarnya jadi memang kaya tetapi kemudian ketika tidak ada lukisan saya merasa bahwa dia belum sesungguh-sungguhnya kaya termasuk kaya kepemilikan kebudayaan negara kita atau bangsa kita jadi itu salah satu penanda gampangnya seperti itu nah setelah melihat sejumlah kasanah di atas ini adalah salah kesimpulan yang mungkin bisa kita jabarkan sebagai bagian dari diskusi nanti sebenarnya untuk apa koleksi ini semua di hari ini ya tujuan koleksi itu tentu aja bermacam-macam yang pertama dan yang paling umum tentu aja untuk edukasi dan apresiasi kebudayaan melalui lukisan istana dalam hal ini yang memayungi koleksi Presiden Soekarno saat ini bisa membuat satu satu tontonan satu apa ya satu program yang bisa bisa memanfaatkan koleksi tersebut agar bisa menurut memberikan satu satu edukasi yang menyeluruh kepada bangsa kita seluruh bangsa seluruh rakyat di Indonesia yang kedua ini terkait dengan ini adalah pembahasan khusus karena memang direncanakan ada ibu kota baru ibu kota yang terpindah ke lokasi yang baru itu perlu memusium saya tidak tahu bagaimana kebijakan Presiden dalam hal ini apakah istana yang ditinggalkan nanti akan menjadi museum atau dibangunkan museum di lokasi ibu kota yang baru itu adalah peluang yang menarik termasuk juga bagaimana kemudian diskusi ini bisa dilanjutkan di lain waktu agar aset negara yang kita bicarakan sekarang ini tidak berhenti ataupun tidak rusak atau tidak hilang selama masa peralihan itu jadi ini hal yang mungkin harus kita cermati lebih lanjut kita amati agar semuanya berjalan lancar tanpa harus merusak sedikitpun koleksi yang ada di istana saat ini yang ketiga adalah merauk devisa negara dengan menjual nilai atau value estetik estetikanya bisa jadi misalnya saja melalui wisata kelas premium jadi mungkin saja bisa dimanfaatkan tidak di istana mungkin tapi mungkin di tempat yang lain yang dirujuk untuk menggandeng berbagai macam stakeholder agar bisa membuat satu event tersebut menjadi event yang bernilai ataupun berharga ataupun bisa bayar misalnya untuk kalangan kan tertentu agar bisa masuk ke sana saya kira ini memang mungkin masih dalam proses taraf misalnya jadi masih saya juga tidak tahu nanti dan yang terakhir sosialisasi eksistensi negara di luar negeri kebetulan disini ada Pak Rahmat maupun Pak Rahmat yang mewakili Kemenlu kemudian ada juga Sekretariat Negara kemudian ada Kementerian Kebudayaan saya kira kita perlu bersinergi antar Kementerian dan Kementerian yang lain juga mungkin bisa disebut misalnya Kementerian Agama yang juga mengoleksi benda seni koleksi nasional ini bisa menjadikan satu pola satu kebiasaan baru di samping tentu saja untuk pelestarian yang nanti kita perlu selami lebih lanjut bagaimana pelestariannya bagaimana sosialisasinya dan bagaimana kemudian negara ini bisa membuat satu kebiasaan tradisi memperlihatkan kemampuan atau aset-aset ini menjadi bagian dari tontonan yang berkualitas internasional nah ini bisa dimanfaatkan lebih lanjut di masa depan dan yang terakhir tentu saja kita tidak boleh melewatkan riset-riset maupun hal-hal yang terkait dengan koleksi tersebut karena koleksi tersebut kalau tidak pernah di riset tentu saja akan berhenti hanya sebagai benda biasa dan riset ini tentu akan menambah nilai aset baik nilai nominal maupun nilai seni nilai budaya ke publik kita jadi kadang-kadang kita juga bingung kalau melihat benda seni koleksi istana kok dihitung sejam sejumlah teman itu juga mempertanyakan buat apa ditongkoh tidak dijual padahal tidak seperti itu pikirannya kita perlu menghitung karena benda itu bernilai tinggi maka dia perlu dibuktikan dengan pembuktian melakukan penetapan harga nah untunglah sekarang pihak Seknek sudah melakukan penetapan harga sudah pada dinilai semua jadi kita bisa mendapatkan informasi-informasi semacam itu ke pihak sekretari kejara kementerian yang lain saya kira belum ya jadi masih perlu tindak lanjut lebih dalam lagi untuk urusan itu saya kira itu informasi yang bisa saya berikan nanti mungkin bisa berlanjut ke diskusi yang lebih lanjut silahkan Mbak moderator Mas Dian terima kasih pamparannya Mas Nikel cukup menarik cukup panjang lebar saya rasa juga cukup banyak menimbulkan pertanyaan mungkin dalam sesi pertanyaan ini kami mengkonsuskan lebih dulu untuk memberikan kehormatan kepada beberapa peserta disini mungkin diawali lebih dulu saya sebutkan mungkin empat empat tiga atau empat pertanyaan yang menjadi penanya utama kita dulu mungkin pertama adalah Bapak Rahmat Budiman mungkin bisa mengawali untuk sesi tanya-jawab ini kemudian Ibu Ibu Suti kemudian Bapak Jajir Iza kemudian Bapak Afi Kusma mungkin dari Bapak Rahmat Budiman silakan terima kasih terima kasih sekali atas undangan untuk dalam diskusi yang sangat menarik ini dan saya menyampaikan apresiasi yang tinggi atas penyelenggaraan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi pengayaan kehidupan seni budaya kita sebetulnya saya ingin justru saya ingin mengikuti lebih lanjut dan pandangan dari para peserta karena saya sedang diminta untuk bertanya mungkin saya ada beberapa pertanyaan dan juga beberapa hal yang persoalan yang kita hadapi di dalam rangka tadi disampaikan oleh Mas Mike konteksualisasi mengenai aset-aset yang berkaitan dengan lukisan ini yang pertama tadi Mas Mike menyampaikan mengenai koleksi lukisan-lukisan yang ada di istana yang baik yang ada di buku maupun yang ada di bukunya Pak Dullah dan ada di bukunya di Limanfong mengenai jumlah-jumlahnya dan saya yakin itu adalah hasil dari seleksi jadi bukan mengenai jumlah dari lukisan yang ada misalnya tadi ada Basuki Abdullah 51 di catatan Limanfong saya yakin mungkin itu lebih ya tapi yang muncul yang terseleksi untuk masuk di buku itulah yang ada nah berkaitan dengan figur-figur lukisan wanita yang tadi disampaikan apakah selain yang di kategorisasikan dalam private dan non-private dan private itu lebih banyak figur-figur perempuannya apakah di dalam konteks yang lain juga Mas Mika bisa menemukan hal-hal yang berkaitan dengan figur perempuan tapi tidak dalam konteks dual pribadi sebab kalau dari pribadi tampaknya yang muncul dari kedua tokoh kita Pak Basuki dan Bung Karno ini lebih memunculkan kelebihan sebagai makhluk perempuan baik itu dari kecantikannya maupun tubuhnya tetapi dari sudut-sudut yang lain yang justru saya melihat perempuan juga sangat lebih kokoh dari laki-laki bahkan dalam melakukan perjuangan apakah ada muncul tokoh-tokoh itu di dalam yang dilukis oleh Basuki Abdullah kemudian yang terkait dengan kedua kontekstualisasi kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk merubah suatu pendekatan di dalam memelihara benda seni ini saya tadi bersyukur bahwa istana sudah melakukan itu dengan melakukan upaya memberikan kontekstual harga harga tanda kutip adalah harga yang bersifat finansial sebab kalau secara umum ini mungkin juga kelemahan bahkan saya lihat di beberapa museum yang seharusnya menjadi pusat untuk tempat menyimpan benda-benda seni itu masih kurang kenapa karena saya melihatnya semua itu dikategorisasikan sebagai barang inventaris semata tidak melihat dari konteks kualitasnya itu jadi kalau lukisan hanya sekedar lukisan saja tidak kemudian diadakan suatu kalibrasi yang tepat mengenai nilai lukisan itu sehingga kalau itu dilakukan terus-menerus ini akan juga menghilangkan upaya kita untuk meninggikan nilai seni itu yang tadi disekatakan oleh Mas Mika untuk bisa dipamerkan untuk bisa menarik dan lain-lain itu yang pertama terus yang pertanyaan berikutnya mungkin ini lebih kepada Musyum Basuki Abdullah walaupun tadi Ibu Salma sudah menyampaikan bahwa ada beberapa kegiatan yang untuk membangkitkan perhatian dari masyarakat umum masyarakat publik khususnya adalah adik-adik siswa dan siswi sekolah cuma tadi motivasinya mungkin Ibu perlu ditingkatkan Tadi Ibu katakan bahwa untuk menghilangkan kebosanan Nah mungkin ini tidak dibatasi dengan itu tidak dibatasi mungkin dalam konteks sekarang COVID mungkin itu bisa dimunculkan karena mungkin di rumah-rumah sedang tidak melakukan kegiatan diberikan kegiatan ini tapi di dalam upaya untuk lebih memperluas rasa apresiasi masyarakat kita ini yang perlu kemudian dikerjasamakan dengan seluruh stakeholders dimana kemudian generasi penerus itu bisa menghormati betul mengenai apresiasi terhadap benda seni sebab kalau kita lihat di negara-negara maju misalnya itu selalu kalau kita masuk ke museum dimanapun itu akan ada suatu kelompok anak-anak sekolah itu berlombongan ada kemudian ada disitu guide-nya guide-nya yang memang expert disitu dan kemudian orang-orang itu suruh duduk di depan suatu lukisan dia guide menceritakan tentang lukisan sejarah dan lain-lain kemudian anak-anak itu diminta untuk mengaktualisasikan dirinya dan mengekspresikannya sendiri mengenai lukisan itu nah mungkin Basuki Abdullah juga bisa melakukan kerjasama smart time itu jadi lebih kepada penanaman apresiasi karena terus terang apresiasi itu saya melihat dari kekinian kita itu seperti menurun drastis menurun drastis lebih kepada sifatnya menjadi elitis dimana yang suka lukisan dan lain itu hanya konteks kolektor saja tapi tidak dalam konteks publik nah ini yang saya lihat ada hal yang mungkin perlu kita naikkan dan hal ini juga terkait dari bagaimana sum pusat-pusat dimana benda seni khususnya koleksi diadakan atau dikumpulkan dalam satu museum atau baik itu publik maupun private ini perlu ditingkatkan sebab kalau saya dilihat di museum di galeri nasional saja yang menurut saya itu adalah harusnya salah satu yang terbaik tetapi di dalam menyimpan dan kemudian memelihara lukisan itu saya melihat tidak berbeda dengan sekedar memelihara sebagai barang inventaris nah ini mungkin harus ada peningkatan inventaris khusus dalam konteks seni ini karena ini bukan saja dari sudut keindahan tapi di situ merefleksikan banyak hal termasuk aspek penilaian sosial pada saat itu kita bisa belajar dari situ dan juga semangat yang dimunculkan dalam setiap lukis yang mewakili dari eranya masing-masing nah mungkin ini sementara sebagai kick off dari diskusi kita dan mohon maaf kalau agak sedikit panjang terima kasih Ibu Direktur dan juga moderator dan narasumber Mas Mika terima kasih terima kasih Bapak Budiman untuk pertanyaannya cukup panjang juga yang banyak Mas Mika mau ke pertanyaan berikutnya atau ke ini di tanggulangi dulu biar gak biar gak lupa saya jawab sebentar aja yang pertama jadi yang terkait dengan persoalan bagaimana kemudian tema figur perempuan itu gak cuma pada urusan pribadi Soekarno-Semata tetapi juga terkait dengan isu-isu yang lebih umum bermakna kebangsaan gitu ada ya tentu aja terkait dengan lukisan-lukisan yang terkait berfigur perempuan namun terkait dengan konsep-konsep kebangsaan konsep kebangsaan dan nasionalisme itu bisa dikaitkan dalam beberapa wujud yang pertama tentu aja figur-figur perempuan yang terkait dengan dunia perjuangan negara ini kemudian figur perempuan yang juga terkait dengan konsep pelestarian tradisi dan kearifan lokal ya itu salah satunya perempuan berbusanan nusantara ataupun aktivitas membatik ataupun terkait dengan mitologi dan cerita rakyat itu adalah bagian dari upaya kita untuk memberi informasi kepada publik agar nilai-nilai kebangsaan nilai-nilai lokal kearifan lokal itu tetap terjaga terus-menerus bisa juga konsep keperempuanan tapi pada dimensi mungkin secara visual tidak terkait dengan yang sudah saya sebut jadi misalnya konsep perempuan yang terkait dengan dunia lain yang tadi dunia maksudnya negara lain itu misalnya perempuan Thailand ataupun perempuan yang berbusanan jadi itu adalah kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita upayakan untuk menjadi satu bagian dari upaya transformasi nilai-nilai budaya itu kepada publik global publik internasional bahkan jadi aset kitab yang terkait dengan lukisan berfigur perempuan pun punya peluang untuk menjadi sebuah aset bernilai global jadi semacam itu lebih kurang Pak Rahmat moga-moga mencukupi jawaban silahkan lanjut ke berikutnya Mas Dian itu pertanyaan terkait satu dan dua tiga terjawab dalam satu singkat pertanyaan tersebut mungkin ada dari Bu Eva terkait salah satu pertanyaan terkait terakhir terhadap museum perlu motivasi lebih sehingga generasi kedepannya bisa mengapresiasi koleksi museum terima kasih Pak Rahmat masukannya memang kita sebagai museum juga mempunyai visi dan misi salah satunya membangkitkan rasa cinta rasa cinta terhadap para pendahulunya nah kalau terkait dengan konteks museum Basuki Abdullah adalah bagaimana seorang Basuki Abdullah itu mampu mengharumkan nama bangsanya dikancah dunia melalui seni bikis nah kami banyak Pak kegiatan-kegiatan untuk memotivasi para generasi muda karena museum adalah tempat edukasi rekreasi yang membahagiakan yang menyenangkan bagi peserta didik mungkin begitu Pak jawaban saya terima kasih atas tanggapannya demikian Pak Undiman mungkin responden atas pendapat Narasumber dan Ibu Maipas laku kepala museum atas pertanyaan saya rasa cukup untuk dalam kesempatan ini kami tidak bertanya tapi kami sedikit merespon apa yang tadi disampaikan oleh Pak Rahmat bahwa sebaiknya bahwa koleksi yang ada bukan hanya dikaitkan dengan penyimpanan saja mungkin ini sebetulnya terus terang bahwa kami baru menangani terkait benda seni ini di tahun 2016 jadi saat itu sebagaimana halnya pegawai negeri ini ya Pak jadi terus terang bahwa pada saat kami mendapatkan jabatan selaku pengelolaan istana saya langsung dikebut dan belajar banyak dari Pak Mika salah satu Narasumber kami di istana dimana banyak hal yang ternyata sudah dilakukan dan saat itu dengan Pak Mika dan kurator-kurator yang lainnya kita langsung ngebut jadi saya begitu masuk langsung ada pameran istana saat itu ya jadi koleksi istana dipamerkan di Galeri Nasional dan itu 2016 2017 dan 2018 itu tiga tahun yang kami rasakan untuk kami yang baru terjun ke dunia pengelolaan benda seni itu merupakan satu hal yang cukup challenging dan tapi kami sendiri merasa terbantu dengan adanya Narasumber yang begitu kompeten dengan kurator-kurator yang terus mendampingi kami Bapak sebagai informasi khususnya kepada Pak Rahmat bahwa memang seluruh seluruh benda seni maupun koleksi yang ada itu masuk masuk dalam aset sehingga memang harus terdata di barang milik negara kita katakan seperti itu harus ada noob namun tampaknya memang sudah dipilah dari yang menangani masalah data namun dari biro pengelolaan istana lebih kepada pengelolaan diharapkan dengan adanya pengelolaan benda seni sehingga bisa dilakukan pendataan yang lebih dalam tidak hanya secara fisik namun juga behind the scene dari koleksi itu terus kita gali dan kami dibantu oleh para kurator salah satunya Pak Mika dan juga bagaimana mengelola dalam arti mengelola adalah dengan melakukan perawatan dan tentunya memanfaatkan jadi mengingat bahwa untuk tadi disampaikan bahwa untuk lukisan seikiannya bisa untuk bisa dipamerkan di luar gitu ya tapi saat itu 2016 kami mendatangkan arahan untuk mendatangkan koleksi benda seni istana ke masyarakat yaitu dengan mengambil tempat ke galeri nasional sebagaimana kita paham bahwa untuk memasuki atau di istana itu kan sebetulnya ada museum tapi di istana Jakarta kami memang koleksi yang ada kami pasang di tempat-tempat yang memang digunakan oleh Bapak Presiden di gedung istana merdeka maupun istana negara wisma negara Tampak Presiden dan Tampak Sering namun di seluruh istana kepresidenan lainnya seperti di Cipanas Bogor dan Jogja maupun Tampak Siring kami ada museum itu merupakan tempat yang memang digunakan atau bisa dikunjungi oleh masyarakat kecuali sementara ini sejak tahun 2014 istana Jakarta sementara waktu tidak dikunjungi untuk masyarakat tapi di empat istana lainnya masih mungkin bisa untuk dikunjungi oleh nah itu kaitan dengan masalah tidak hanya di data yang dilakukan oleh Biro Umum tapi dikelola di Biro Pengelolaan Istana dimana kami memiliki satu bagian yang merupakan bagian seni budaya jadi memang itu yang merupakan bagian yang khusus mengenai masalah seni budaya itu dua hal yang kami sampaikan dan perlu kami informasikan juga bahwa kami juga saat sekarang saat sekarang kami memiliki satu ruang khusus yang kedepannya bisa kita gunakan untuk melakukan FGD khususnya mengenai masalah benda seni karena memang ini didesain sedemikian rupa tempat itu adalah untuk mendidikkan masalah benda seni yang kalau kami pelajari bahwa berdasarkan data yang ada lukis dari lukisan yang saat sekarang kami belum bisa sampaikan berapa sih jumlah keseluruhan lukisan yang ada karena sangat banyak dan kami terus berdata namun kami sampaikan bahwa jumlah pelukis yang saat ini bisa kami data ada sekitar 146 pelukis yang apa namanya karya dari 146 pelukis yang ada di istana dan itu juga jumlahnya cukup banyak mungkin dengan Maifah kemarin sempat kita bahas masalah koleksi lukisan Bapak Basuki Abdullah itu memang sangat banyak yang ada di istana dan tadi untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Mike apabila ada rencana pemindahan ibu peta baru ini memang sudah dari desain yang dibuat yang dipaparkan oleh MPU bahwa ada satu tempat yang memang kita sebut museum seni budaya mungkin ini memang merupakan satu hal ya ciri khas dari satu istana pasti selalu ada museum yang dibangun di compound yang sama mungkin untuk sementara itu dulu Pak moderator sambil nanti kita mendengarkan dari terima kasih berkait tanggapan bagaimana koleksi tidak menjadi bagian barang penyimpanan juga bisa menjadi aset sehingga bermanfaat untuk masyarakat saya rasa Pak Mika tidak terlalu panjang lebar untuk menangkap pilihan kita ke penanyaan ketiga penanyaan ketiga Bapak Cici Rizal Sekarawan mohon silakan mudah-mudahan tema wanitanya juga bisa diperdalam lagi Pak Rizal mohon nggak Pak jago Cici Rizal bikin itu ya ayo Pak Rizal Pak Cici terima kasih Mas Mika sebenarnya presentasi Mas Mika itu sudah paripurna ya jadi tidak perlu tambahkan tapi saya pernah diundang Mas Mika waktu pembahasan bukunya ketika terbit dan saya mengajukan satu konsep yang saya sebut bagaimana kita belajar memahami Soekarno dari lukisan-lukisan yang dia punya dan waktu itu saya menyebut kata konsep rejuvenation atau pemudaan kembali dan kita ingat bahwa diskusi hari ini berfokus pada lukisan-lukisan Soekarno tentang perempuan dan pelukis Mbak Soeky Abdullah walaupun tidak pernah menjadi kepala koleksi istana tapi dia pelukis yang paling disayangnya oleh Bung Karno Nah Mbak Soeky Abdullah sendiri bisa dijelaskan kalau dalam konteks rejuvenation dia lah maestronya itu dari bagaimana cerita Popi Darsono pada tahun 1960 atau 70 saya lupa nanti Mas Mika bisa bantu koreksi itu Mbak Soeky Abdullah itu ingin sekali melukis Popi Darsono tapi Popi Darsono menolak dan kemudian beberapa puluh tahun kalau gak salah kemudian bertemu dan Popi Darsono bersedia dilukis dan Popi Darsono setelah lukisan itu selesai secara spontan menyatakan bahwa dia tidak sangka bahwa apa yang dia lihat itu seperti ketika pertama kali Mbak Soeky Abdullah meminta dia dilukis artinya dia yang sudah umurnya bertambah menjadi tua justru melalui lukisan Mbak Soeky Abdullah dia merasa dimudahkan kembali pada proses rejuvenation nah Soekarno di tahun 1960-an adalah Soekarno yang sudah menjadi tua hampir semua ungkapan pemikiran dia adalah ulangan dari masa dia di periode-periode tahun 20-an dan terutama tahun 30-an yang kita kenal sebagai periode Bung Karno muda nah tantangannya yang kita ketahui dari sejarah itu sangat besar dan tantangan yang sangat besar itu itu istilahnya hatta itu hanya menemukan kekuatan yang kecil kalau kita tidak bisa sebut figur yang kecil begitu ya kenapa figur ini kecil karena mayoritas para pemikir kebangsaan kita pada periode tahun 60-an itu sudah meninggal ada orang seperti hatta tapi hatta sudah mengundurkan diri dan duit-duit tunggal menjadi duit tanggal jadi Soekarno di masa yang sangat tua dia seperti berjalan sendirian dan harus menanggung beban perubahan Indonesia pasca kemerdekaan di bawah tantangan perang dingin warisan kolonial dari mulai aneka macam penyakit dalam artian medis maupun dalam artian ekonomi dan politik jadi Soekarno itu membayangkan bahwa dia harus punya kekuatan Halo maaf kelihatannya terputus koneksinya hidup lagi belakang Halo tadi saya nggak tahu terputus sampai dimana ya sampai duit tanggal oh duit tanggal ya kita tahu bahwa tantangan itu begitu berat sedang Soekarno berjalan sendirian Hatta sejak tahun lima puluhan sudah berpisah dengan dia duit tanggal menjadi duit tanggal dan dan tantangannya dan tantangannya sangat berat seperti saya katakan ada tantangan warisan bukan hanya perang dingin tapi juga tantangan warisan kolonial yang panjang dari mulai warisan penyakit dalam artian medis penyakit dalam artian ekonomi sosial politik begitu ya nah dalam situasi ini tubuh yang tua itu memerlukan energi yang jauh lebih besar energi seorang pemuda dan dalam konsep Jawa menurut saya ini konsep yang selalu punya tempat bagaimana raja-raja itu memudahkan diri salah satu tadi Mas Mika menggambarkan lukisan yang sangat keren dari Basuki Abdullah yang melalui proses kreatifnya yang menarik lukisan Nyai Rorokido Nyai Rorokido itu kan bagian dari proses rejuvenation bagi raja-raja Jawa di masa lalu nah begitu juga lukisan-lukisan Soekarno tentang perempuan dan paling menarik menurut saya yang tidak kurang banyak disingkung disini karena memang perempuan yang paling menarik mungkin karena panelisnya laki-laki dan mayoritas pesertanya laki-laki lukisan self-portrait dari Bung Karno kenapa di tahun 1960-an Bung Karno itu banyak sekali melakukan permintaan untuk dilukis self-portrait atau lukis dirinya dia begitu dan itu menurut saya bagian dari bagaimana dia ingin bercermin dan melihat dia sebagai sebuah kekuatan yang mudah begitu nah saya mau mengatakan bahwa dari lukisan Bung Karno sebenarnya kita bisa mengatakannya sebagai sebuah arsif yang bisa diajak bicara yang bisa diberikan pertanyaan yang bisa menjawab siapa sebenarnya Bung Karno jadi persoalan besar menurut saya adalah ketika dalam diskusi ini kita repot sekali untuk menyebutkan bagaimana nasib koleksi lukisan Bung Karno dan saya sebagai orang sejarah yang bergelut dengan arsif dan lukisan sebagai salah satu bagian dari arsif lebih gelisah lagi karena artinya kemungkinan untuk mendapatkan arsif yang jauh lebih lengkap begitu ya dari konteks dan perspektif koleksi karena Bung Karno sebagai seorang intelektual dia pasti punya visi yang besar tentang pilihan-pilihan lukisannya dia dan itu bisa menjadi alat berangkat untuk memahami lebih luas tentang pribadi Bung Karno tapi yang lebih menarik lagi menurut saya adalah tentang pikiran Bung Karno tentang apa itu Indonesia apa arti Indonesia diantara bangsa-bangsa di dunia jadi yang urgent adalah bagaimana kita memahami nilai lukisan itu bukan hanya sebagai angka tapi juga sebagai nilai untuk memahami Indonesia karena seperti kata Clifford Gert Soekarno adalah Indonesia kalau kita mau memahami Soekarno kalau kita mau memahami Indonesia ya kita harus memahami Soekarno termasuk koleksinya termasuk koleksinya betul sekali Mas Mika dan saya bersyukur ada orang seperti Mas Mika yang seperti Malaikat Atit dan yang mencatat di sebelah kiri kita setiap hari begitu ini penting sekali perlu disadari menurut saya bagaimana secepat mungkin kita harus punya angka yang pasti punya jumlah yang pasti punya informasi yang pasti tentang lukisan lukisan Soekarno mungkin jauh lebih penting dan diprioritaskan memikirkan hal ini ketimbang kita memikirkan walaupun tidak boleh dilepaskan tentang perlunya di Ibu Kota Baru misalnya sebuah museum yang besar begitu buat apa museum yang besar itu kalau kita tidak punya arsip yang sangat berharga yang bisa menceritakan orang kan pergi ke museum itu ingin pulang istilahnya Bung Karno setelah keluar dari sebuah museum di Meksiko membawa sesuatu begitu membawa pengalaman yang memperkaya batinnya dia begitu dia pulang jadi bukan banyaknya kunjungan tapi banyaknya yang diinformasikan dari dalam museum dan itu ditentukan oleh koleksi dan koleksi lukisan Bung Karno benda seni Bung Karno menurut saya sekali lagi menjadi sangat penting bukan karena hanya nilainya tapi dia alat kita untuk memahami Indonesia karena Indonesia itu adalah Soekarno dan lukisan Soekarno adalah manifestasi dari pikirannya dia wawasannya dia cita-citanya dia dan visinya dia tentang Indonesia dan kalau kita kehilangan satu potong pun artinya kita punya album yang tidak lengkap tentang pikiran tentang Indonesia jadi saya gak tahu ini saran ini gugatan ini pertanyaan tapi saya pikir ini menjadi hal yang penting dipertimbangkan bahwa kita sedang membahas sebuah artefak tentang Indonesia itu kira-kira Mas Mika dan orang kawan ya makasih mantap provokasinya mantap ini pertanyaan ini langgapan atau segala macam tapi sebagai satu bagian dari penyadaran yang jelas penyadaran terhadap kita semua itu menarik terhadap pentingnya koleksi ya Mas ya oke penanya keempat penanya keempat kita persilahkan Bapak Agri Pusnos selalu perlatilan Direkturat Perlindungan dari Direkturat Penderal Perayaan terutama bagaimana kita harusnya kita rasa cukup sedikit bagaimana melindungi lupisan-lupisan koleksi Bung Karno di sini yang terutama yang temanya perempuan Mas silahkan ya terima kasih Mas Dian Bu Eva dan Mas Mika pertama permohonan dari Pak Direktur yang tidak bisa hadir mengikuti acara kita pada siang ini yang pasti saya beruntung sekali diminta untuk mewakili beliau yang mendengarkan dari kuliahnya Mas Mika yang sangat menarik sekali walaupun di bulan puasa seperti sekarang yang pertama yang sebenarnya yang ingin saya sampaikan saat ini Direkturat Pelindungan kan sedang dalam proses mau menggalakkan kembali inventarisasi dan pendataan terkait koleksi nasional dalam arti sebelumnya kita juga sudah melakukan teman yang yang sekarang lebih kepada koleksi nasional yang ada di museum nasional dan yang ada di galeri nasional mungkin juga berkembang dari diskusi yang sekarang kita ikuti koleksi dari istana dan juga instansi-instansi pemerintah lain utamanya yang bisa dikitar kategorikan sebagai koleksi nasional bos suki abdullah jelas merupakan anak puangsa yang sangat membawa nama Indonesia ke kancah dunia dan koleksi koleksinya juga sangat luar biasa yang pertama sebenarnya itu kita sedang melakukan inventarisasi karena itu juga sesuai dengan amanat dari undang-undang pemocong kebudayaan dan juga undang-undang jagar budaya terkait selain pencatatan juga pengakuan dari negara terhadap objek-objek yang dapat diakui kelasnya atau nilainya sebagai koleksi nasional yang mungkin hubungannya banyak kedepannya salah satunya yang tadi disampaikan juga oleh Pak Rahmat dimana kalau kita saat ini sebenarnya semua koleksi museum maupun galeri itu dicatat di Kementerian Keuangan itu sebagai aset barang milik negara dengan nilai satu rupiah karena tadi kita belum dapat mevaluasi dari nilai rupiah dari objek-objek tersebut untuk yang dari koleksi istana sudah dimulai dan kalau saya tidak salah juga Direktur Jenderal Kekayaan Negara sudah punya perdomannya untuk menilai dari barang-barang seni tetapi untuk barang-barang budaya yang lain kita belum memulainya yang pasti yang pertama itu yang ingin saya sampaikan dan yang kedua terkait pemanfaatan yang tadi disampaikan oleh Mas Mika juga dimana koleksi nasional tersebut dapat berguna salah satunya untuk edukasi terus yang kedua pembangunan museum seni tadi terus juga divisa negara sebagai nilai jual dan sosialisasi dari eksistensi negara kami di Direktur Jenderal Kebudayaan kalau saya tidak salah ingat awal tahun ini ingin bekerjasama dengan salah satu pihak swasta untuk membantu mempublikasikan atau mensosialisasikan dari aset budaya bisa koleksi lukisan ataupun koleksi museum atau galeri yang lain yang ingin ditanyakan ke Mas Mika sebenarnya bagaimana terkait dengan hak kekayaan intelektual dari benda-benda tersebut apabila kita ingin mempromosikan atau memanfaatkan dari koleksi-koleksi tersebut karena galeri nasional juga waktu itu pernah menyampaikan salah satu isu tersebut terkait kita apabila ingin memanfaatkan mungkin juga hubungannya ke depan dengan galeri atau musim-musim lain juga musim-mustana yang apabila ingin mempublikasikan atau memamerkan dari koleksi tersebut karena sekarang misalnya semuanya semuanya masih kita lakukan secara gratis karena melalui APBN tapi ke depan tidak menutup pemungkinan dengan aset yang dimiliki valuasinya begitu besar bukan tidak mungkin juga kita bisa mendapatkan manfaat dari aset tersebut bukan untuk pengendingan pribadi ataupun institusi dan lain-lain tetapi untuk pengelolaan dari koleksinya itu sendiri seperti kita tahu karena pengelolaan dan pemeliharaan dari aset ini kan sangat besar beberapa tahun lalu saja misalnya yang terkait lukisan yang dari sana yang diminta konservasi cukup besar biayanya dan pertanyaannya sebenarnya salah satunya yang ingin saya ajikan ke Mas Mika bagaimana memanfaatkan atau mempromosikan koleksi terkait dengan hak kekayaan intelektual yang ada di dalam koleksinya itu sendiri mungkin itu Mas Dian dan Gu Eva dari saya terima kasih terima kasih Mas Adi atas pertanyaannya tadi ada satu dua pertanyaan menarik Mas Mika saya akan saya akan coba saya coba jawab persoalan hak kekayaan intelektual itu memang belum bisa diatur dengan sangat detail di Indonesia khususnya pada lukisan-lukisan maestro jadi dalam hal ini ada banyak hal yang memang harus diperjelas dulu terkait dengan hak kekayaan intelektual untuk karya-karya para maestro jadi kalau saya mending dikembalikan dulu ke undang-undang hak intelektual yang sifatnya internasional dan kemudian ke nasional itu yang pertama dan yang kedua kalau memungkinkan jika memungkinkan entah pihak kementerian kebudayaankah atau pihak kementerian yang lain atau mungkin badan khusus itu untuk bisa memberikan satu penghormatan pada maestro artinya dalam konteks sejarah pengoleksian Bung Karno itu tidak seluruhnya kemudian membayar karya-karya yang dibelinya jadi selama ini sementara ini ada informasi beberapa pelukis yang memang masih dalam proses pelunasan sebenarnya jadi dulu Bung Karno kan membeli itu juga dengan cara kredit salah satunya atau diganti dengan barang yang lain jadi sebenarnya kalau kita lihat Soekarno sebagai presentasi Indonesia ya berilah penghormatan kepada para maestro itu sesuatu entah tentunya bisa kapital atau non-kapital artinya semacam itu misalnya kalau misalnya kita menggunakan karya Sujoyono atau Afandi atau Basri Abdullah mungkin paling tidak ada satu satu apa ya bukan hanya sekedar izin tapi juga ada satu timbal balik dari pihak kementerian kepada keluarga misalnya jadi itu akan menjangankan sampai kesanalah keluarga diundang untuk datang ke pameran koleksi istana presiden itu sudah satu penghormatan bagi mereka jadi kepedulian jadi kepedulian itu jauh lebih dulu harus kita urus tidak pada persoalan haki dulu jadi pendataan karya itu juga harus dibarengi dengan upaya untuk menyapa mereka para keluarganya supaya kita tahu bahwa mereka dipedulikan itu dulu yang penting jadi saya juga dapat curhatan dari banyak keluarga pelukis jadi ini gimana pemerintah saya juga berpikir ini pemerintah yang mana yang harus saya beri informasi semacam ini jadi itu itu dulu yang dilakukan artinya pendataan terhadap karya plus apakah masih ada keluarganya atau sudah tidak ada kalau sudah tidak ada ya sudah lah ini memang untuk negara tapi kalau masih ada kita bisa berdiri minimal pada generasi ketiga cucu mungkin sudah membolehkan kalau sudah kayak gini yang penting adalah upaya kita untuk perhatian saya kira itu dulu deh sementara jadi nanti kita bisa sambung ke masalah teknis yang lain saya rasa bisa dengan tema lain ya itu perlu diundang lagi saya oke mas saya rasa cukup ya untuk sementara untuk pertanyaan-pertanyaan dari Pak Abi kemudian kita lanjut ke beberapa pertanyaan saya kembalikan kepada Bapak Ian Mongkar ya ada Pak Ian Mongkar Mongkar kembali pertanyaannya ini harus minimal nenggo-nenggo sedikit tentang wanita lain tentang wanitanya Pak Gunarno Monggo Pak Ian Mongkar terima kasih untuk Bapak Ibu semua sekalian saya Ian Mongkar sebagai pengajar lukis jadi yang saya ingin tanyakan di dalam bidang pelajaran lukis khususnya anatomi tubuh mantusia sering ditanyakan bagaimana ini cara melukisnya sebab kalau melukis secara klasik berarti kita perlu salah satunya seperti tadi entah laki-laki atau perempuan yang tanpa busana sekarang pertanyaannya adalah apakah memungkinkan untuk mengajar teknik klasik seperti ini di dalam bentuk demonstrasi di kelas atau atau di suatu tempat begitu dengan rekan-rekan lain tanpa rasa takut terkena tuduhan pornografi apakah mungkin museum bisa mewadahi misalnya jadi satu kelas terima kasih atas kesempatan ini terima kasih Pak Ian Mongkar pertanyaannya menarik saya menghadapi persoalan ini bukan hanya di sekolah menengah Pak di universitas beberapa universitas juga sudah melarang jadi ini juga problem bagi kita semua bagaimana kemudian ketika kita ngomong tentang apresiasi tentang edukasi terhadap seks bahkan ini kita sedang belajar anatomi kita belajar segala hal yang menempel pada diri kita sendiri nah itu itu juga punya problem saya mungkin bisa memberikan jalan tengahnya untuk melakukan klasifikasi usia dalam proses pengenalan anatomi artinya kalau misalnya SMP sudah dikenalkan gambarnya dululah artinya kalau ada sementara ini kan ada gerakan puskesmas atau rumah sakit yang meminta sekolah-sekolah meminta muridnya untuk mewakili sekolahnya untuk bidang pendidikan seks jadi tidak langsung di kelas jadi langsung di rumah sakit jadi ketika di rumah sakit kan beda aromanya teater arena dan atmosfernya sudah sangat berbeda tentu saja disitu orang sudah tidak berlaku seperti orang yang berlingsatan mengenal pertama kali tubuh lawan jenisnya nah ini juga menjadi cara terbaik baru kemudian level-level berikutnya artinya yang pertama harus kita sadari adalah bagaimana kemudian kementerian juga bisa memfasilitasi persoalan kecil ini ini kecil tapi berimbas besar pada diri sumber daya kita jadi pendidikan seks dan kemudian masuk ke wilayah bagaimana mengapresiasi karya seni tanpa busana misalnya atau dengan busana bahkan kita jadi tahu oh ini meskipun berbusana anatominya salah itu juga jadi problem nah pada dimensi yang lain kalau tidak memanfaatkan kelas pendidikan ya tentu saja museum tadi juga memungkinkan untuk diberdayakan ada sejumlah kalau museum negara mungkin belum berani saya tidak yakin Bumai Pak bisa memfasilitasi maaf ya Bumai Pak tapi bisa dialihkan kepada forum pertemuan untuk untuk melaksanakan program edukasi anatomi ini dengan studio-studio khusus di Jakarta misalnya ada beberapa studio yang menyelenggarakan melukis khusus anatomi baik laki-laki maupun perempuan jadi disitu misalnya ada studio to go stand drink itu ya setiap bulan satu kali itu bisa dimanfaatkan jadi program-program meskipun tidak usah terlalu sering artinya yang penting dalam waktu tertentu ada pendidikan semacam itu saya kira sudah sangat mencukupi itu dulu sementara jawaban saya terima kasih terima kasih mas Rika Pak Yan tadi salah satu solusinya adalah mengklasifikasi tingkat umur atau tingkat pendidikan dengan mewakili benda-benda praktek yang berbeda dimulai dari misal pengenalan gambar maupun sampai ke benda praktek yang sifatnya tidak langsung saya rasa menjadi bagian satu cara segala macamnya kemudian masih waktu kita terbatas sebenarnya tapi kita masih bisa disempat lagi pertanyaan kepada Bapak Abdul Muttalib terima kasih Pak Yan atas pertanyaannya semoga menyelesaikan ada solusi di sana kemudian Bapak Abdul Muttalib monggok oke baik selamat siang semuanya nah disini saya akan memberikan pernyataan bahwasannya tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Mika ya bahwasannya luar biasa gitu Soekarno ini dulu menggunakan koleksi lukisannya untuk menggaet para pemimpin negara gitu khususnya negara lain gitu untuk menumbuhkan sikap nasionalisme dan patriotisme gitu nah oleh sebab itu saya ingin bertanya gitu nah pertanyaan saya itu bagaimana secara lebih spesifik dalam bidang pendidikan yang dimana eksistensi lukisan koleksi Presiden Soekarno ini yang kemudian pasca lengsernya Presiden Soekarno ini terhadap kepemimpinannya ya nah itu bagaimana gitu makna pada zaman sekarang bagi generasi sekarang gitu seperti itu maaf mas Mas Abdul Muttalib dari mana ya jadi bagaimana gitu eksistensi dari lukisan koleksi Presiden Soekarno ini gitu secara secara lebih spesifik pada bidang pendidikan gitu kalau dulu kan Soekarno gunakan untuk menumbuhkan sikap rasa nasionalisme gitu dan patriotisme seperti itu nah mungkin pada zaman sekarang bagaimana maknanya untuk zaman sekarang itu sendiri gitu seperti itu terima kasih Mas Abdul Muttalib terkini pertanyaan mungkin tahu boleh tahu asalnya dari Bogor dari Bogor dari Bogor Anda sekali-sekali sudah moga-moga sudah masuk ke istana Bogor ya kalau mungkin sekarang belum bisa karena Pak Jokowi di sana tinggal sepanjang waktu oke kalau soal pemaknaan khusus tentu tadi sudah disinggung oleh saudara saya J.J. Rizal itu sudah sangat luas capupannya hanya kalau misalnya dikaitkan dengan isu pendidikan hari ini yang yang terkait dengan misalnya pembentukan karakter anak usia dini misalnya atau sampai ke perguruan tinggi misalnya itu sebaiknya memang langsung pada aspek pelaksanaan program-program untuk mendekati mendekatkan mereka dengan lukisan-lukisan aslinya dulu jadi belajar itu tidak hanya pada persoalan apa gambarnya tetapi juga kita lihat dulu kita perlukan dulu adalah mendekatkan mereka dengan karya asli jadi selama ini kita itu kan hanya melihat foto ketika kita melihat aslinya jadi bengong apa kemudian yang dilaksanakan jadi pendidikan itu bisa dimulai untuk mengenal bendanya tidak mengenal isi dibaliknya tapi baru kemudian bisa mengenal bagaimana kemudian kisah-kisah dibalik sejarahnya maupun proses-proses kreatif di belakang karyanya jadi setiap bendal karya yang ada di yang di koleksi oleh Soekarno itu rata-rata sebagian besar itu punya kisah proses kreatif yang luar biasa karena pada masa itu antara tahun 30 akhir ya 30-an akhir sampai tahun 60-an pelukis-pelukis itu kan rata-rata miskin hanya Basuki Abdullah yang kaya saat itu itu mereka menggunakan kanvas aja sudah seperti mendapatkan anugerah bahkan ada selorohan ada cerita yang menarik misalnya ketika Avandi melukis di lapangan dengan menggunakan kain yang dia pakai untuk kanvas itu aja kalau sekarang itu dibully jadi orang sekarang susah nyari kain orang susah mau pakai baju kok bajunya malah dicoret-coret nah itu menandakan betapa kisah dibalik proses pembuatan karya itu juga luar biasa ceritanya belum lagi kita ngomongin tentang perempuan tentang tema-tema yang lain dan dibalik apa jadi anak-anak hari ini perlu dikenalkan dengan kisah-kisah dibalik proses kreatif mereka kemudian kita menerangkan juga misalnya oh ini teksturnya memang kasar supaya ada kesan begini oh ini halus anak harus ada dimensi apa keluasan seperti ini seperti ini dan sebagainya jadi karya seni itu kan memang kalau ditinjau dari berbagai aspek akan melimbulkan banyak kisah dan itu kisah-kisah kalau dicatat bisa dipakai oleh guru untuk memberikan apresiasi atau edukasi kepada para pukul saya kira semacam itu yang perlu kita laksanakan terus-menerus ke setiap generasi yang berganti-ganti nah ketika ketika pasca ini cerita tentang pasca Soekarno tidak lagi menjadi presiden ya karya itu memang mengalami masa blank artinya tahun 67 sampai tahun 70 itu karya itu menjadi tidak pernah jadi hampir bisa dikatakan kisahnya menjadi gelap ada orang yang mengatakan ada sebagian saksi yang mengatakan udah yang itu banyak dicuri atau dipalsu atau diapain jadi kadang-kadang juga ternyuh sih kalau misalnya kita melihat bagaimana koleksi itu sebelum tahun 70 80-an jadi saya kira kayak tugas Bu Putih Bu Darmastuti tadi juga berat karena harus menjaga itu semua tetap pada koridornya bahkan kalau bisa harus lebih bertambah nilainya jadi pekerjaan di istana itu juga lumayan berat sebenarnya buat saya saya salut kepada teman-teman yang ada di istana Anda sedang menjaga artakarun nasional terima kasih itu jawaban saya terima kasih lagi atas pertanyaan terima kasih mas Mika mudah-mudahan cukup menjawab ya mas Abdul Muttalib kemudian kita beralih ke Mika Yumi masih ada kesempatan waktu yang ditentukan hari ini monggong Mba Ika ini singkat saja ya dan dengan kemudian mohon view-nya sudah? sudah? sudah mas? selamat siang semua Bapak Ibu Ibu Ma Eva Mas Mika Mas Dian saya tertarik sama tadi ulasan tentang alasan Soekarno mengoleksi lukisan tapi saya saya tanya kalau disini kalau untuk Basuki Abdullah apakah alasannya sama ya seperti alasan Soekarno yang empat ini apakah lebih gitu ya karena kan posisinya adalah yang satu melukis yang satu menikmati itu yang pertama yang kedua sebetulnya yang kedua ini bukan pertanyaan tapi mungkin sedikit masukan ya jadi terkait dengan pertanyaan untuk apa koleksi tersebut hari ini gitu ya jadi sebetulnya beberapa waktu lalu saya mengikuti sebuah informasi bahwa untuk benda-benda heritage kebetulan yang saya ikuti adalah bangunan mungkin tapi ini sepertinya bisa juga dipakai untuk bagaimana untuk eksistensi lukisan ini bisa diakses ke negara lain gitu ya jadi ada satu program gitu ya yang dipakai oleh heritage places yang saat ini bahwa mereka membuat satu akses bagaimana orang bisa mengakses museum-museum heritage ini dari rumah nah menurut saya ini bisa dipakai untuk bagaimana lukisan nanti bisa diakses dari rumah sehingga bisa bisa menjadi satu sosialisasi eksistensi negara ke luar negeri jadi bisa melalui satu teknologi akses yang virtual dan 3D seperti itu kira-kira terima kasih terima kasih terima kasih pertanyaannya mas siap saya melihat pertanyaannya lebih bermaksud begini bagaimana kemudian melihat basuki posisi basuki abdullah dan bung karno dalam ketika di tengah-tengahnya adalah karya seni atau lukisan jadi saya memandang bahwa mereka berdua itu meskipun sama-sama menghadapi karya seni tapi pengalaman mereka berbeda mengapa saya menerangkan ini karena kalau kita tahu posisi keduanya tentu kita akan menambah kasanah apresiasi itu sendiri saya kembalikan lagi ke edukasi dan apresiasi basuki abdullah sebagai pelukis itu memiliki pengalaman yang berbeda dengan bung karno sebagai penikmat jadi basuki abdullah ini saya sebut memiliki pengalaman artistik sedangkan bung karno dia memiliki pengalaman estetik pengalaman artistik itu adalah pengalaman membuat sedangkan bung karno adalah pengalaman melihat jadi disini kita bisa menyatukan ketika kita kita sebagai orang ketiga di antara mereka jadi ketika basuki abdullah mengerjakan karya itu mereka dia mengalami pengalaman pengalaman yang tidak dimiliki oleh kita sebagai penonton nah ini yang juga perlu kita gali apa saja sebenarnya pengalaman artistik yang dimiliki oleh basuki abdullah misalnya terkait misalnya dia harus ke pantai selatan untuk untuk semedi dan kemudian bertemu dalam tanda betik dengan Nyeroro Kidul atau kemudian ketika dia mengalami transformasi imajinasi untuk membayangkan bagaimana keinginan Soekarno atas pesanan lukisan Joko Tarup dan Gadot Kocao Pergiwa-pergiwati tadi ketika diletakkan di istana berhadapan-hadapan jadi pengalaman ruang dan waktu ataupun pengalaman imajinasi basuki ini adalah input yang nanti bisa dipakai untuk menjelaskan kepada anak didik kita bagaimana sebaiknya menerangkan lukisan ini untuk perspektif usia tertentu sedangkan Soekarno yang punya punya tujuan sendiri ketika dia sebagai kolektor maka dia juga punya pengalaman karena latar belakang penonton tentu akan menentukan interpretasi atas karya yang dihadapinya jadi Soekarno adalah seorang pemikir dia seorang pejuang dia seorang presiden yang memiliki tujuan yang di dalam dirinya aja tujuannya udah banyak jadi kalau kita bisa merangkul semua tujuan yang ada dalam pikiran Soekarno kita akan makin banyak cerita yang bisa ditarik dari situ jadi otomatis satu karya ini dari dua perspektif saja sudah bisa membuat karya ini jadi jauh lebih berharga daripada karya itu hanya dilihat dari aspek teknik atau material belum lagi nanti ketika kita sendiri mengartikulasi karya-karya itu sendiri dan kira itu Mbak Ita moga-moga cocok dengan pertanyaannya oke mas terima kasih saya rasa waktunya udah habis ya mas 12 15 kita tadi kan mulai dari 15 ya ya silap saya saya boleh usul satu hal jadi ini saya anggap sebagai forum yang sangat berharga ada tiga kementerian yang bergabung dan saya ingin sebenarnya ada satu forum lagi yang lebih jauh entah nanti yang menyelenggarakan bisa segnek atau kemenikut atau kemenlu karena kita punya aset yang luar biasa di setiap negara aset nasional kita dan dan itu semua bisa dipakai sebagai alat untuk pemberdayaan sumber daya manusia yang kita inginkan sekarang seperti yang dianjurkan oleh Presiden Jokowi jadi kalau misalnya memungkinkan bisa dilaksanakan misalnya agenda-agenda atau program-program yang bisa memberdayakan SDM-nya maupun benda koleksi itu sendiri jadi bisa bentuknya pameran seperti yang kemarin 2016-17-18 itu terlaksana dengan baik syukur kemudian yang berikutnya tentu saja agenda-agenda kerjasama antar museum jadi seperti museum Basika Abdullah bisa bertemu dengan museum istana Presiden kemudian bisa menyatukan koleksi dan kita bisa mendapatkan berbagai macam respon maupun nilai-nilai positif lain saya kira itu dari saya terima kasih Bu Maefa terutama yang bisa memfasilitasi pertemuan terima kasih Mas Mika mungkin ada kesimpulan sedikit tidak banyak walaupun banyak sekali yang harus diungkapkan cukup menarik adalah dalam diskusi kali ini pentingnya pemanfaatan koleksi yang dikola bukan hanya sebagai bagian dari aset atau benda penyimpan yang tersimpan tapi lebih ke peningkatan nilainya yang lebih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kemudian salah satu adalah museum menjadi bagian informasi yang memberikan harapan besar sehingga koleksi-koleksinya itu bisa menjadi sejarah yang mewakili perjalanan bangsa Indonesia terutama disini saya rasa melalui karya-karya Baskadullah yang memakai perempuan bisa menjadi bagian dari pentas dunia terutama karena saking banyaknya karya-karya Baskadullah yang mewakili karakter maupun mewakili tradisi perempuan-perempuan nusantara saya rasa itu sementara waktu dan tempat saya kembalikan ke bagian pembelajaran terima kasih baik terima kasih mas Dian dan Pak Mika Sesanto yang sudah mengisi diskusi pada hari ini gak kerasa udah jam 12 lewat 17 menit mungkin Bu Maiva ada yang ingin disampaikan ya terima kasih Mbak Livia kita beri aplaus untuk Mas Mika Bapak Ibu terutama Mas Mika Maturnuun Sanget sudah menjadi narasumber pada acara diskusi daring kali ini Pak Rahmat Budiman dan khususnya kepada Ibu Utik Maturnuun Sanget sudah diganggu waktunya dan Mas Abi Kusno mewakili Direktorat Pelindungan Direktorat Jenderal Kebudayaan kami dari Musium Basuki Abdullah sangat mengapresiasi atas paparan yang diberikan oleh Mas Mika dan juga masukan-masukan dari Pak Rahmat Budiman dan tadi juga ada bagaimana kalau Musium Basuki Abdullah memfasilitasi melukis yang tanpa busana itu nanti pastinya kalau sekarang ini saya belum berani saya belum berani karena kita kan sebagai Musium Sarana Edukasi tapi mungkin nanti ke depannya dalam bentuk yang dikemas yang manis supaya ini tidak kesannya tapi merupakan pembelajaran bagi peserta didik kita memahami Indonesia seperti tadi yang diutarakan oleh Mas J.J. Rizal kita memahami Indonesia maka kita harus memahami lukisan Bung Karno itu yang yang digarisbesarkan oleh Mas Rizal semoga koleksi lukisan Bung Karno memang menjadi sumber inspirasi bagi kita dan Bung Karno memang punya keahlian tersendiri di dalam bernego dan juga segala hal Bung Karno seorang yang memang multi-multi talenta kita bangga memiliki Presiden Soekarno dan Bapak Ibu pada siang hari ini kami dari Museum Basuki Abdullah yang merupakan museumnya Sang Maestro Basuki Abdullah merasa bangga karena lukisan-lukisan karya Pak Basuki di ada banyak di Istana Kepresidenan kami bangga dan Bu Eti mungkin tadi pesan dari Mas Mika bagaimana kalau kita berkolaborasi koleksi Musim Basuki Abdullah dan koleksi Istana Amerkan mungkin bisa nanti direncanakan untuk berpameran di museum satu saja bu lukisan mungkin Rokidul itu sangat benar-benar jadi daya tarik tersendiri andaikan itu bisa dipinjam ketika ada pameran temanya tahun ini kita wanita apakah bisa misalnya itu menjadi daya pikat pengunjung tersendiri bagi kita semua Bapak Ibu semua peserta kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan diskusi daring pada pagi hingga siang hari ini ada kekurangan kami mohon maaf dan Mas Dian Maturnun terima kasih sudah bersedia menjadi moderator teman-teman tim Vanitya terima kasih yang tidak saya sebutkan ada banyak satu dari Musim Basuki Abdullah sehingga pelaksanaan diskusi pada siang hari ini dapat berjalan lancar dan sukses dan saya acungkan jempol kepada semua peserta dari seluruh prosok tanah air yang ikut berpartisipasi dalam diskusi daring kali ini jangan bosan-bosan sering untuk melihat Youtubenya Musim Basuki Abdullah dan jangan lupa pastinya baik di Youtube maupun di Instagram kami maupun di Facebook tolong di like itu karena seberapa apresiasi masyarakat terhadap kami itu juga menjadi koreksi kami untuk melakukan lebih baik lagi ke depannya bagaimana museum ini dapat mempublikasikan tentang Basuki Abdullah dan karya lukisnya dan juga tentang museumnya kami mempunyai visi dan misi mudah-mudahan museum Basuki Abdullah ini ke depannya dapat lebih baik dan lebih maju lagi mungkin itu saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalam warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah berakhir sudah kegiatan diskusi daring pada hari ini jangan lupa untuk follow Instagram kami di atmus badul twitter di atmus underscore ba dan facebook di museum Basuki Abdullah serta youtube di museum Basuki Abdullah dan kegiatan hari ini juga akan ada di youtube museum Basuki Abdullah sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh